Beberapa kali ada pelanggan yang mau isi game PS4, tapi PS4-nya itu klon. Buat kalian yang baru mau beli PS4, kenali dulu ya apa itu PS4 klon dan juga PS4 hand. Sistem klon dan sistem hand memiliki persamaan ya, keduanya itu gak bisa main online. Namun sistem hand memiliki lebih banyak keunggulan ya, daripada sistem klon. Buat kalian yang mau beli PS4 dan masih bingung, PS4 hand atau klon berikut ya perbedaannya. Oke langsung saja, untuk PS4 hand, ketika nyala pertama kali, gamenya itu akan terkunci seperti ini ya. Jadi kalian harus aktifkan dulu sistem hand-nya. Dan sistem hand ini gak cuma satu macam ya, ada 505 dan 672 yang pengaktifannya itu sama aja, mirip. Dan ada yang 900 dan 1100. Untuk perbedaannya, udah pernah saya bahas ya. Nanti cek aja di deskripsi bagi yang belum menyimak. Oke saya ambil salah satu contoh hand 900 ya. Untuk pengaktifannya seperti ini, kita masuk browser. Kemudian tunggu perintah untuk masukkan dongle USB. Nah kita sambungkan. Dan nanti jika ada notif dongle-nya, tunggu hilang. Terus tekan, oke masuk. Nah seperti itu ya untuk yang 900. Untuk yang 672.505 itu lebih simple sekali, gak pakai flash disk. Untuk yang 1100 itu juga simple, gak perlu tekan apapun. Dan gak perlu kita masuk browser-browser juga. Oke, jika sudah berhasil ya untuk aktifasi hand-nya, kita keluar dari menu browser. Dan game yang terkunci tadi sudah terbuka ya, seperti ini. Sedangkan untuk sistem clone, ketika nyala PS pertama kali, gamenya itu langsung terbuka ya. Tidak terkunci seperti di sistem hand. Jadi kalian langsung bisa mainkan gamenya. Dan hanya ini, satu-satunya keunggulan yang dimiliki clone terhadap hand. Selanjutnya adalah masalah connect internet. Keduanya sama-sama gak boleh connect internet ya. Untuk yang sistem hand itu gak terlalu serius ya untuk masalah connect internet. Tapi kalian tetap waspada ya. Jika setelah connect internet, wajib ya cek pada bagian notif apakah ada sistem firmware yang terdownload atau tidak ada. Pada bagian ini, cek aja. Kalau pada bagian ini ada proses download sistem firmware, teman-teman tinggal tekan tombol option. Langsung pilih jeda atau batalkan. Untuk sistem hand sebenarnya gak 100% dilarang ya. Tetap perlu diperlukan connect internet jika kalian ingin mengganti host. Atau misalkan pengen ganti hard disk, jadi perlu install hostnya. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk sistem clone? Untuk yang clone, sekali saja kalian connect ke internet ya seperti ini. Nanti gamenya itu langsung auto terkunci. Jadi kalian harus isi game ulang. Dan toko yang bisa ngisi game clone itu gak banyak ya. Gak semua daerah itu bisa ngisi game clone. Maka dari itu, untuk PS clone, jangan sampai satu kalipun connect internet. Selanjutnya, untuk kita bahas adalah pengisian gamenya. Untuk PS clone agak sulit ya pengisiannya. Bahkan di kota saya, Indramayu ini, hanya beberapa toko yang bisa menerima jasa isi game clone. Itu pun gak dikerjakan sendiri, tapi dilempar lagi ke kota lain. Biasanya di Cerbon ya. Dan di Cerbon pun mungkin hanya satu atau dua toko saja yang mungkin bisa ya. Dan kalau pun bisa, koleksi game clone-nya itu gak akan sebanyak dengan koleksi game hand. Pastinya gak enak juga ya kalau ngisi game clone. Tapi koleksi gamenya itu gak banyak ya. Tapi sekedar info ya, jika PS4 kalian itu sudah terlanjur beli dan dapetnya clone. Kalau mau isi game yang koleksinya lumayan cukup banyak, setahu saya ada ya di Facebook. Itu namanya Mas Aziz Noveri. Lalu bagaimana untuk pengisian sistem hand? Untuk yang hand itu lebih mudah ya. Dan hampir semua toko PS itu menyediakan game hand PS4 ini. Dan pengisiannya pun juga gak perlu bongkar-bongkar PS ya. Kalau untuk yang clone itu untuk pertama kali pengisiannya, PSnya itu harus dibongkar dulu. Jadi harus buka segel. Sedangkan untuk yang hand ini gak perlu bongkar-bongkar segel mesin. Dan bisa langsung ditunggu juga ya. Karena pengisian game PS4 itu lebih cepat ya dibanding pengisian game clone. Nah, contohnya seperti di video ini ya. Pengisiannya itu hanya tinggal install aja seperti ini dan tunggu sampai selesai. Cukup mudah ya. Jadi gamenya itu taruh di haris eksternal file PKG-nya kemudian di install seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kualitas gamenya. Untuk game clone itu sama seperti di Ori ya. Jadi apa adanya masih bawaan dan untuk game bolanya itu ribet ya. Teman-teman harus pasang option file itu bawaan dari tokonya. Kemudian nanti kalau ada update baru itu ya harus bawa ke tokonya juga untuk update option file-nya. Dan juga untuk main berdua itu juga agak ribet ya untuk game bolanya. Harus option file yang terpasang dua akun. Jadi ribet lah. Kemudian juga untuk face pemainnya itu gak ada yang baru untuk pemain-pemain mudanya. Lalu bagaimana untuk yang hand? Untuk yang hand game bolanya itu banyak sekali perubahan ya. Baik dari face pemain kemudian sepatunya. Kemudian jersey kitsnya itu lebih detail ya. Lalu untuk jumlah liganya itu lebih lengkap ya. Bahkan untuk liga satunya itu pemain-pemainnya juga banyak yang real face. Selain itu juga ada tim-tim yang unik-unik ya. Ada Tsubasa, ada Jump Force, Dragon Ball dan lain-lain. Bahkan yang terakhir itu ada yang BWE FC ya. Untuk stadiumnya juga macam-macam ya. Lebih lengkap dan lebih update. Kemudian bahkan ada lapangan tarkamnya juga. Dan berikut sedikit review ya untuk game bola PS Hand. Selain game bola yang bisa dimode seperti ini, ada game-game lainnya ya. Bisa dimode seperti Naruto, kemudian ada GTA ya. Oke untuk perbedaan lainnya mungkin ada di kelemahan sistem hand ya. Meskipun jarang, tapi semua sistem hand pasti ngalamin kernel panik. Walaupun jarang ya. Dan kalau untuk yang clone itu lebih stabil ya. Sama seperti Ori, jadi sistemnya itu lebih stabil. Dan perbedaan lainnya seperti harga. Karena banyak kekurangan ya untuk yang clone dibanding hand. Harganya jadi lebih murah. Dan karena banyak keunggulan, PS hand itu lebih mahal ya dibandingkan Ori dan juga yang clone. Oke jadi itu ya teman-teman untuk perbedaan sistem hand dan clone. Dan teman-teman boleh tambahkan ya. Untuk informasi yang mungkin terlewat untuk saya sampaikan atau tidak saya ketahui ya. Nanti teman-teman tulis aja di komentar. Oke itu aja ya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video PS Arena selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.